Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur Sapril Safari Ramadan di Desa Kota Kandis, Kecamatan Dendang. Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan keluhan jalan lintas provinsi, penerangan lampu jalan dan normalisasi tanggul. Sapril dalam pidatonya menyampaikan salam Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto kepada masyarakat yang hadir. Bupati tidak bisa hadir karena ada urusan luar daerah. Selain itu, Sekda menyampaikan bahwa di tahun ini ada penerima PNS dan P3K, ini kesempatan baik bagi putra dan putri yang ingin mengabdi kepada negara. Bapak-Ibu yang kami hormati, salam hormat dari Bupati, semuanya beliau hadir bersama kita di sini. Namun karena ada kegiatan di luar Kabupaten, beliau mewaksinkan kepada kami yang berada di sini. Semoga tidak mengurangi hikmatnya acara yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Sementara Kepala Desa Koto Kandis, Muhammad Nur mengucapkan terima kasih kepada sekda dan rombongan yang sudah melakukan safari Ramadan di desanya. Semoga dengan kegiatan yang baik di bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada malam 15 Ramadhan kita melaksanakan safari Ramadan di Kabupaten, di mana dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sedda. Terima kasih atas pembunggannya di Desa Koto Kandis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga acara safari Ramadan di Kabupaten selalu berjalan lancar. Amin, amin. Dalam safari ini, Basnas Tanjab Timur memberikan bantuan Ambal Sajadah, insentif guru agama, konsumtif PHTT Kantor Camat Dendang, konsumtif PHTT Korwial dan bantuan konsumtif Puskesmas. Total bantuan Rp57.500.000. Hendry melaporkan dari Tanjung Jabung Timur. Terima kasih.